Sekarang kita masuk pada halaman 105, tas kedua. Ini bagian dari grammar review ya, tas kedua. Apakah ini kata kerja atau kata benda? Itu tugasnya ya, tugasnya. Apa petunjuknya? Selesaikan kalimat-kalimat di bawah ini dengan kata kerja yang benar atau kata benda yang benar. Nah itu artinya. Kata kerja atau kata benda yang benar. Lihat contoh. Nah nomor satu contohnya. Fikirkan apa yang bisa kamu berikan. Kontribute. Kata kerja ini ya. Untuk membuat suasana dan lingkungan sekolah kamu Sekolah kamu menjadi lebih baik. Kontribusi atau masukan kamu yang berarti Yang bermakna atau berarti ya Akan membuat kamu bangga You feel better ini bangga terhadap dirimu sendiri. Nah itu nomor satu. Nomor dua. Artis menjiplak atau mencontoh replicate. Nah ini kan ini subject. Kalau setelah subject pasti predicate-nya adalah kata kerja. Jadi disini kata kerja dari replicate adalah replicate ya. Jadi disini letaknya adalah kata kerja replicate. Gaya rambut. Gaya rambut. Gaya rambut dari kelompok etnis. Kelompok suku Indian di Amerika. Apa nama sukunya? Navajo. Nah Z titik-titik. Nah kalau ini setelah Z ini biasanya adalah kata benda. Apa kata benda dari replicate? Replication. Nah jadi disini jawabannya adalah replication. Replication terlihat cantik ya. Terlihat sangat bagus. Nah itu. Nomor tiga. I titik-titik. Nah kalau ini subject. Artinya setelah subject predicate. Predicate itu adalah kata kerja. Jadi ini I promote. Sita dan Budi menjadi perwakilan dari sekolah kita pada organisasi sekolah atau OSIS ya. Organisasi siswa ya. Organisasi siswa. Saya akan menggunakan poster. Saya akan use menggunakan poster untuk setelah Z sama dengan ini ya. Sama dengan ini. Kata benda ya. Promotion. Promotion. Nah itu dia. Nomor empat. The architect. Ya arsitek. Ya arsitek. Ini subject. Artinya setelah subject adalah predicate. Predicate itu harus kata kerja. Jadi incorporate. Ini kata kerja disini. Nah incorporate. Incorporate menyatukan ya. Material-material yang ramah lingkungan. Ramah friendly ini ramah. Environmental ini lingkungan. Pada desain dari perpustakaan umum. Pustaka umum. Nah Z incorporate. Nah setelah Z seperti yang tadi. Ini setelah Z pasti kata benda. Incorporation. Ya kata benda nya lagi. Incorporation. Incorporation. Ya penggabungan ini akan membuat bangunan baru itu harmonis dengan di lingkungan sekitarnya. Nomor lima. The painting. Ya lukisan. Nah ini subject. Subject setelah subject. Subject predicate. Kalau predicate harus kata kerja. Jadi exhibit. Exhibit. Nah. Akan mengambil tempat di hall utama dari perpustakaan. Tidak hanya artis-artis nasional. Tetapi juga beberapa dari siswa SMA. High school ini SMA. Akan exhibit. Ini juga exhibit. Will exhibit kita kerjanya ya. Exhibit. Exhibit. Nah itu dia. Nomor lima. Exhibit ya. There. Kata. Karya mereka. Ini works ini disini. Karya. Karya mereka. There. Karya mereka disini. Nomor enam. Do not titik-titik. Nah kalau ini subject. Eh predicate ya. Jadi kata kerja disini. Jadi. Kata kerja polut. Ya polut ya. Poluti. Nah. Danau ini. Jangan mencemari. Jangan mencemari. Pulau ini. Eh apa. Danau ini. Sorry. Danau ini. Jika kamu lakukan. Nah. The pollution ya. Nah setelah the. Kata ben. Kata benda. Jadi disini. Pollution. Ya. Kata benda. Akhirnya akan merusak kesehatan kita. Health ini artinya kesehatan. Harm merusak atau menyakiti ya. Akhirnya. Finally ini. Akhirnya ya. Akhirnya akan merusak kesehatan kita. Nomor tujuh. Banggalah. Banggalah. Bisa. Ya. Being able ini bisa. To create. Setelah to. Harus kata kerja. Atau kata. Kata. Bukan kata. To infinitive. Kata. Kata infinitive ya. Jadi disini. To infinitive. To create artinya. Create. Kata kerja pertama. Untuk membuat. Membuat. Pop up buku ini. Dengan dirimu sendiri. Jadi. Hasil karya sendiri. Walaupun. 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 Hal ini. It ini. Walaupun hal ini. Tidak yang terbaik. Kamu harus. Ya. Soul ini artinya. Harus. Menghargai. Keaslian. Ya. Original. Original. Finality. Ini keaslian. Dari. Your. Nah. Kalau setelah. Sama. Kepemilikan ya. Tadi. Tadi. Kalau tidak salah. Ada. Ada our. Your. Bisa. Jadi. Jadi. Di sini. Adalah kata. Benda. Tadi ada. Kalau tidak salah. Ada our. Kepemilikan. Kalau tidak salah. Creation. Nah. Ini sungguh lebih bagus. Lebih bagus. Hal ini. Hal ini. Sungguh. Lebih. Bagus. Much better ini. Lebih bagus. Daripada. Mengkopi. Atau menyalin. Kerja. Orang. Lain. Orang lain. Jadi. Originalitas itu sangat dihargai tinggi ya. Nomor delapan. Anak-anak. Pada daerah. Daerah. Longsor. Butuh. Titik-titik kita. Kalau setelah our. Sama dengan your. Tadi ya. Your. Setelah your. Kata. Kata benda. Jadi. Donation. Di sini. Kata bendanya. Donation. Donation. Untuk membeli buku-buku. Dan. Bahan-bahan. Belajar. Lainnya. Saya menganjurkan. Bahwa. Masing-masing kita di kelas ini. Nah ini subjek ini ya. Masing-masing kita di kelas ini. Setelah subjek. Harus. Predicate. Predicate adalah kata. Kerja. Jadi. Donate. Di sini. Donate. Katanya sama. Menyumbang. Ya. Berapa. Menyumbangkan. Pocket money ini. Uang belanja. Ya. Uang belanja mereka. Jadi pocket money ini. Bukan uang saku. Bisa uang saku. Bisa uang belanja. Boleh. Nah. Itulah dia. Untuk jawaban. Halaman 105. Bagian. Atas kedua. Dari. Bagian. H. Grammar review ini. Mudah-mudahan. Bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Dan like videonya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.